Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membuat tahap selanjutnya yaitu membuat ini selang untuk pembuangan output pipa PVC kemarin kita telah membuat ini ya tutup drop ini nah ini selanjutnya kita akan membuat selang yang panjang ini ini untuk output pipa pulisi hidroponik nah ini tergantung dengan instalasi kalian ada berapa pipa disini ini saya memakai sembilan sembilan baris atau sembilan lonjar jadi ininya ada sembilan ya 123456789 nah seperti itu nah untuk biasanya untuk para petani hidroponik itu mereka langsung memakai L ya tanpa maka tetap seperti ini jadi mereka langsung membeli pipa PVC yang L itu yang besar dua tim setengah langsung untuk outputnya tapi disitu ada beberapa kelemahnya untuk pipa pembuangannya itu juga harus besar kalau kita menggunakan L kalau kita menggunakan DAP seperti ini pipanya pembuangannya kita cukup menggunakan ukuran 3x4 ya seperti ini ukuran PVC ukuran 3x4 jadi lebih hemat juga dalam pembuatannya dibanding ini menggunakan menggunakan L besar untuk pipa 3x4 disini harganya cuma Rp11.000 ya jadi cukup murah itu yang cair tapi yang paling tipis terhadapnya yang kita butuhkan yaitu shock L seperti ini L sama T disini saya tidak menggunakan lem jadi kita cukup menggunakan isolasi seperti ini ini selesai listrik gitu ya harganya Rp5.000 kalau disini nah kita siapkan T dan juga L lalu langkah selanjutnya yaitu kita harus mengukur jaraknya kalau punya saya ini saya akan buat dengan jarak 20 cm ya 20 cm kalau untuk ini kita membuat jarak berapa ya ini 19,5 cm jadi harus dipaskan seperti itu cara pembuatannya pertama kita harus memotong pipa nya dulu nah disini saya akan menggunakan ukuran 20 cm ya jadi kita potong kalau 20 cm itu berarti segini kita potong segini dulu kira-kira ini ya 17 cm lah 17 cm ya kita potong dengan gergaji besi 17 cm nanti kita bisa mengakalinya kalau kelebihan kali ini kita akan membuat dengan jarak 20 cm oke ini kita amplas dulu supaya rapi lanjut kita ambil teh disini aduh ini agak sesek kita ketok-ketok sampai dia itu ya sebisanya aja lah jangan terlalu kencang nanti malah pecah kalau kita coba disini menggunakan L L kalau disini itu 2000 L 34 cm nah ini kalau kita lihat ini masih sangat terlalu panjang 20 22 cm ya masih panjang kita potong lagi kalau seperti itu jadi lebih baik terlalu jadi lebih baik itu kita lebihkan nanti kita bisa memotongnya kalau lebih di sini di sini di sini di sini di sini kami tidak menggunakan lem sama sekali jadi bisa dibongkar pasang jadi tidak permanen kalau yang menggunakan lem yang ini saja ini menggunakan lem supaya dia lebih kuat pakai lem ini yang pakai lem ya itu saja yang lain tidak pakai lem ini hanya pakai solasi oke kita ketok ini sambil kita lutuskan ya maksudnya nahannya ini oh sedikit lagi kita ketok 20 cm masih 1 cm kita harus memotongnya lagi nah ini kalau-kalau susah dalam pencopotannya kita bisa gunakan seperti ini sangat susah ini nah ini setelah saya potong yang kedua kita akan coba ukur berapa ukur berapa mempaskan garis nah ini kelihatannya sudah pas 20 cm mantap 20 cm kita buat lagi jadi untuk ini kan saya pakai pipa PVC yang AW ya jadi tebal mungkin agak sedikit susah untuk masuknya jadi tebal-tebal untuk tipe PVC ini yang tipis mungkin lebih mudah untuk masuknya ini agak sesek gini lihat sesek jadi jangan berpatokan pada ukuran saya sesuaikan saja dengan pipanya ini yang penting itu ukurannya kita lebihkan ya jangan di press karena nanti malah bahaya oke kita potong 15 cm saja karena kelihatannya tadi itu kalau 15 cm ini segini ini segini ini segini atau 16 ya oke kita potong 16 cm saja 16 cm kita coba 16 cm oke aduh aduh kita masukkan kita ketok masukkan masukkan T nya kita coba ukur berapakah kira-kira waduh kurang sedikit lagi berarti tadi itu berarti 15 cm sudah pas oke berarti nanti kita potong ukuran 15 cm oke oke guys ini sudah pas ini nah mantap 20 cm sip nah sekarang kita coba pakai 15 cm saja tadi 16 cm terlalu panjang tadi berapa ya 7 cm saja tadi 17 cm 16 cm 16 cm kita coba 16 cm apakah masih terlalu panjang kita masukkan dulu ke T nya lalu diketok sampai dia itu agak kita masukkan ke sini nya waduh coba kita ukur semoga pas waduh kurang sedikit kita potong saja berarti berarti kita pakai 15 cm ini 16 cm masih terlalu panjang nah mantap 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 20 cm pas sekarang kita coba yang pakai 15 cm saja kita pakai pasti 15 cm nanti oke 15 cm disini hmm ok 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 lagi ketok lagi nanti kita luruskan oke lurus ketok kita ukur semoga ada berlupas waduh kurang guys nata 19 ini waduh waduh berarti ya 16 tadi ukurannya terpaksa ini kita ganti susah ini guys oke guys jadi 16 nanti kita coba 16 cm ush 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 kita ukur semoga pas setengah senitas yuk pas 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 mantap mantap ternyata 16 cm guys ya 16 cm ini pas luar biasa oke jadi kalian cukup memotong yang seperti ini 16 cm aja sudah pas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kurang dua lagi saya buatkan dulu oke ini sudah yang terakhir kita selamat menikmati selanjutnya kita akan membuat seperti ini ini untuk menutupnya itu ya ini harus mentok dengan ini harus pas nah nah ini harus pas seperti ini dan jadi nanti mudah untuk kita isolasinya nah caranya seperti ini kita kita masukkan dulu pipanya pipa berapapun setelah panjangnya kita masukkan seperti ini kita ketok kemudian kalian ambil L nya nah nah di di dalam L itu ada ada garisnya ini ya ini adalah batas minimal minimum untuk masuknya jadi kita taruh disini kita taruh disini kita taruh garis pada ini ini ya jadi segini nah nah mungkin kita potong ya kira-kira seginilah ini panjangnya kita ini panjangnya 5 cm oke kalau kalian ambil L nya jadi kalian jangan berpatokan pada ukuran yang saya bikin kalian kalian ya ukur sendiri berapa kira-kira pasnya kita paskan seperti ini kita ketok lagi nah seperti ini ini juga sama kita ambil kita ketok ini kita luruskan dulu ke depan nah ini kepanjang sedikit nah ini kita pasang semuanya jadi untuk bagian paling samping itu tidak T tapi menggunakan L karena nanti ini menuju ke atas seperti ini seperti ini nah sudah jadi ya selanjutnya kita baru pasang seperti ini ini kita pasang disini nanti dipasang disini nah seperti itu mantap kan seperti ini tapi nanti dipasang ininya dulu baru ininya nah untuk sistem apa DFT itu disini disampingkan seperti ini tinggal memutar tutupnya ini nah sistem DFT kita putar seperti ini jadi ini disampingkan sistem NFT disini sistem DFT segini jadi semuanya harus diputar seperti ini ini sudah jadi sistem DFT jadi sangat mudah sekali ya baik mungkin cukup segini aja untuk video kali ini ini pembuatan pipa ini terima kasih sudah menonton semoga bisa bermanfaat bagi kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh entab